Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat hidup semuanya kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menampilkan layar Android di layar komputer atau laptop ya yang menggunakan Windows antif kali ini saya menggunakan aplikasi Tim Vowel quickspot ya Bagaimana caranya kita langsung saja Hai ke video berikut yang pertama adalah kita menuju komputer dulu ya atau laptop dan kita buka Google browser Mojel PowerPoint atau Google Chrome dan ketikan Tim Vowel quickspot hai 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 nah sederhana keluar kemudian kita download Tim Vowelnya kita tunggu sebentar kemudian ada lebih berasih kita klik aja secara Hai cara installnya ya sangat gampang tinggal next-next saja Hai nasa terlihat terdownload kita badan install ya Hai jangan lupa namanya Tim Vowel quickspot ya kita tunggu sampai keluar nah ini ada apakah notifikasi mau diklik atau tidak terserah kita karena kita ini cuma untuk personal aja kita klik personal ya kemudian insta lagi untuk aplikasi ini sangat ringan tidak ada iklan dan sangat gampangnya dipakainya kemudian dalam tampilan HP HP juga enak dibaca ya begitu jelas nah ini udah keluar jadi kita naik aja kemudian isikan dengan password yang diminta enam karakter pesnya apa-apa aja ya Nah ini ada ini kita klik yang bawah aja sesuai itu dan nah ini udah keluar di kotak berikut yang itu yang nanti kita akan isikan ya Nah setelah Hai tipe warna ada di laptop di saldi laptop atau komputer kita buka HP kita ya kita buka apa kita dan kemudian di Google Play Store kita ketikan tmvowel Hai war remote control ya gambarnya seperti gini jangan salah kemudian Hai kemudian kita install juga Hai sekali lagi tmvowel support ini sangat ringan tidak ada beban sama HP dan tanpa iklan jadi enak saat dipakai ya Hai kalau aplikasi aplikasi lain Hai kadang yang nah inilah nomornya udah keluar nah ini kita nomor yang 1626 5050 yang tinggi yang nantinya nomor ini ID kita nah disimpan di sini Hai jadi kemudian yang tampil di HP itu kita masukkan ke Hai kotak ini ya 1620 650 550 kemudian connect dan tunggu itu kita lihat lagi di HP biasanya ada notifikasi apakah mengizinkan aplikasi ini untuk digabungkan kita isi intinya nah ini ternyata sahabat sudah tersambung beginilah tampilan HP kita nantinya di layar PC atau layar laptop kita jadi dengan tim-tim power seperti sangat gampang kemudian nah ini untuk pengetikan saya menggunakan keyboard ya keyboard laptop ya jadi support untuk keyboard laptop Hai di sini saya mengetik bukan lewat HP tapi lewat keyboard laptop ya jadi sangat gampang sangat mudah kita menggunakannya kemudian untuk aplikasi lain selain tim power kadang-kadang HP suka naheng atau mati sendiri bahkan saya sudah mencoba beberapa aplikasi ternyata aplikasi ini yang paling ringan beberapa fitur yang kita dapat gunakan di aplikasi ini adalah remote PC dari Android set file manager untuk transfer file dari Android ke PC atau sebaliknya jadi tim favor ini yang kita install karena tidak dapat digunakan untuk remote Android ke Android ya dari HP Android ke Android tetapi hanya bisa dilakukan dari Android ke PC atau sebaliknya sangat penting ini agar bisa mengalirkan HP Android dari PC kita harus install dulu add-on timvware sesuai dengan merek HP ya perlu dikatakan sahabat aplikasi timvware ini tidak menggunakan kabel USB tapi menggunakan akses internet melalui WiFi jadi WiFi nya sebelum menjalankan kita hidupkan dulu ya sekian sahabat semuanya semoga bermanfaat Hai tunggu video selanjutnya jangan lupa like share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih